. AD Putri David Bayu kembali jalani pemeriksaan, polisi ajukan tujuh pertanyaan. AD Putri David Bayu memberikan keterangan tambahan atas laporannya terhadap AP, pemeran pria dan penyebar dugaan video sur yang kini telah diamankan polisi. Ditemani ayah dan kuasa hukumnya, total tujuh pertanyaan yang diajukan penyidik terhadap AD. Sandi Arifin, kuasa hukum AD mengatakan, pihaknya juga menyerahkan bukti tambahan ke polisi. Menurut Sandi, kemungkinan nanti akan ada beberapa saksi yang akan diperiksa terkait laporan kliennya, ada beberapa tambahan pertanyaan, sudah ditanyakan ke klien kami, dan ada beberapa bukti tambahan yang kita sampaikan ke penyidik, kata Sandi di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Ada tujuh pertanyaan. Ada juga beberapa saksi yang mungkin nanti akan diperiksa lebih lanjut, Sandi menambahkan. Seperti sebelumnya, Sandi tetap enggan memungkap jalannya pemeriksaan AD. Termasuk bukti apa saja yang sudah pihaknya serahkan. Mungkin tanya ke penyidik, kami hanya menyampaikan hari ini agendanya pemeriksaan tambahan, ada tujuh pertanyaan beberapa bukti yang kita lampirkan ke penyidik, jelas Sandi. Di kesempatan sama, David Bayu mengucapkan terima kasih kepada polisi, yang berhasil menangkap pelaku. David merasa nyaman selama mendampingi AD menjalani proses pemeriksaan. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu pada ditreskrim Suspolda Metro Jaya Subdit Cyber yang telah berhasil menangkap pelaku. Selama proses juga nyaman dengan pelayanan. Pokoknya saya hanya mendampingi putri saya sebagai seorang bapak, ucap David. Sebagai ayah, David berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk kepada AD, yang kini tengah dirundum masalah. Jalani saja, kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak saja, David memungkasi. Terima kasih.